Ifdal menilai pendapat Aiman didasarkan pada hasil investigasi. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Ifdal Kasim menyebut bahwa pernyataan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono soal beberapa oknum polisi tidak netral tak seharusnya dilaporkan ke polisi. Pasalnya, pernyataan itu justru bisa dimaknai sebagai wujud kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Kami dari tim hukum merasa sangat prihatin terhadap situasi penegakan hukum seperti ini dan karena itu kami ingin sampaikan keprihatinan tersebut, kata Ifdal dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat 17 November 2023. Ifdal berpandangan, Aiman tidak mungkin tak paham bagaimana cara membedakan informasi yang layak disampaikan pada publik dan tidak. Sebab, Aiman disebut berlatar belakang profesi jurnalis. Dengan tanggung jawabnya itu, jelas saudara Aiman tidak tertarik ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong atau hoaks, apalagi melakukan hate speech, nilai dia. Oleh karena itu, Ifdal juga menilai pendapat Aiman didasarkan pada hasil investigasi. Maka, menurut dia, seharusnya pernyataan itu dipandang sebagai bagian dari kritik untuk memastikan berjalannya pilpres yang adil dan berintegritas sebagaimana undang-undang pemilu. Pernyataan pers yang disampaikannya itu sebenarnya berfungsi sebagai kontrol untuk penyelenggara pemilu, bukan sebaliknya dipandang sebagai menyebar kabar bohong atau HTSPH, tegas Ifdal. Oleh karena itu, Ifdal mengingatkan kepada semua aparat penegak hukum dan semua pihak agar menjaga pesta demokrasi berjalan dengan jujur, terbuka, adil dan demokratis. Dia menitikberatkan pihak Polri untuk mampu menjaga dan mengelola kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat ataupun kritik menjelang pemilu. Jadi jangan cepat kriminalisasi. Dalam konteks inilah, kami ingin ingatkan agar kepolisian tidak terseret dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung saat ini, ungkasnya. Sebelumnya, Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Juru Bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sitil untuk Demokrasi, Fikri Fahruddin. Laporan itu terkait pernyataan Aiman soal beberapa komandan Polri yang diduga memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilu 2024. Fikri beranggapan, ungkapan Aiman diduga menyebarkan ujaran kebencian serta hoaks. Kami menganggap pernyataan Aiman ini tidak berbasis data yang konkret dan valid, ucap Fikri. Begini pernyataan Aiman yang menjadi awal mula pelaporan tersebut. Saya mendapatkan informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, mereka keberatan diminta komandannya yang mengarahkan pemenangan pasangan Prabowo Gibran, kata Aiman dalam Instagram resminya Aiman with Jacksono, dikutip kompas.com, Senin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.